Selamat sore Pak Tong, bagaimana kabarnya hari ini Pak Tong, baik-baik, semakin seger ya Pak ya kesehatannya semua, puji Tuhan, puji Tuhan, Pak ulang tahun ya Pak Tong ya, yang keberapa Pak Tong kalau boleh tahu, tapi kayaknya dari ranah-ranah umurnya kesehatannya kuat nih, 35 ya Pak ya, ya kurang lebih lah, Ini dalam rangka ulang tahun ya Pak Tong, hari ini mungkin banyak yang Pak Tong ingin share ya, selama ini kebanggaan apa yang sudah Pak Tong selama ini dapat mungkin pengalaman-pengalaman yang luar biasa yang mungkin kebanyakan orang-orang sudah banyak tahu membaca dari bukunya Pak Solomon Tong ya, yang di memoir Solomon Tong ini, konduktor Surabaya Simponi Orkestra, nah ini mungkin banyak di sini kalau sudah banyak yang membaca ini sudah tahu Bapak, seorang sosok, seorang Bapak Solomon Tong ini, apa saja prestasi, apa saja mungkin bisa, mungkin bisa Glo katakan Bapak legend, legendnya konduktor ya Pak Tong ya, Boleh dikatakan begitu lah, siap, nah itu yang Glo penasaran nih Pak Tong, mungkin sedikit di ulang tahunnya Pak Tong yang sangat penuh dengan berkat dan anugerah ini mungkin sedikit dulu deh Pak Tong, apa nih Pak Tong perasaannya, Tuhan memberikan lagi kesehatan, panjang umur, Pak Tong, begini, saya sejak usia kecil, saya selalu merasakan bahwa saya mendapatkan ekstra cinta kasih dari orang-orang yang saya kenal dan juga orang tua saya, tetapi itu ada sebabnya, dari perjalanan hidup saya sehari-hari juga ada hal-hal yang paling penting misalnya dari semua saudara saya yang mendampingi ibu saya di dalam hidup sehari-hari itu hanya saya, jadi ibu saya menganggap saya adalah anak yang paling disayang, tapi itu bukan karena sengaja, karena mereka itu di dalam seusainya sekolah SMA semuanya ada yang ke luar negeri, ada yang ke saat untuk sekolah teologi, cuma saya tidak, jadi saya waktu lulus dari SMA, saya mendampingi ibu sampai belasan tahun sesudah itu, pada tahun 1977, ibu saya meninggal, dan paling khusus lagi sehari, sewaktu ibu saya hari meninggal, semua saudara saya tidak ada di samping dia, ada empat saudara bersamaan piknik ke Eropa, jadi ibu saya terus sakit, terus terpun saya dari Bandung, saya segera ke Bandung untuk menjenguk ibu saya di rumah sakit, terus dua hari lagi ibu saya meninggal, nah itu juga tidak sengaja, jadi makanya sesudah ibu saya meninggal, saya dianggap sebagai orang yang paling berperan di dalam hidupnya ibu saya, nah inilah, inilah salah satu yang mengapa saya merasa saya paling banyak diperhatikan, mulai dari ibu saya masih hidup, sampai ibu saya meninggal, itu saya selalu ada di samping ibu saya, itu yang luar biasa ya, aku sedikit agak penasaran nih Pak Tong, tentang achievement yang Bapak dapat di dalam bidang kerohaniannya Pak Tong, salah satunya mungkin aku, tadi aku dikasih, lihat sama Pak Tong, ini buku Kidung Puji-Pujian Kristen, yang gimana mungkin kalau disebut kebanyakan yang pada tahu ya, KPPK, KPPK ini isinya mungkin sudah banyak yang tahu juga ya, isi dari Kidung Puji-Pujian ini untuk orang gereja bernyanyi ya Pak Tong ya? Beginilah, kalau tentang KPPK itu adalah suatu hasil karya yang sudah sekian puluh tahun saya menjadi majelis gereja, Saya menjadi majelis gereja itu tahun 61-62, tetapi KPPK itu diterbitkan pada, yang di tangan saya itu adalah tahun 96, pascah, jadi ini sudah 30 tahunan gitu loh, ya itulah, itu namanya KPPK, Nah kenapa saya dirikan, karena saya melihat di Indonesia ini tidak ada kesatuan dari buku nyanyian, maka saya dirikan, saya menjadi redaktor, ditunjuk oleh pejabat rektor saat, untuk menangani redaksinya, pengumpulan tentang bahan nyanyian, sama memperbaiki penterjemahan, lalu sama menyusun not angka, not balok, sampai banyak sekali intentnya di dalamnya, kontennya di dalam nyanyian itu, misalnya, golongan dari nyanyian, ya, katakanlah hymn of praise, hymn of christian life, hymn of missionary, hymn of misiology, dan lain-lainnya, itu semua ada di situ, saya susun bagian satu per satu, sampai kepada pembacaan pertanggapan, dan ada tentang judul lagu Mandarin, judul lagu Inggris, berasal dari mana lagu-lagu itu, lah, kalau saya punya pendapat, dan saya punya prinsip adalah, kita tidak boleh percaya atau menerima sesuatu yang kita tidak tahu wujudnya, dan asalnya ya Pak ya? ya, kita nyanyi, saya suka nyanyi, nyanyian dari mana? katakanlah, ada sebuah nyanyian, yang saya diundang ke Pasuruan, untuk memberi ceramah, kira-kira 30 sekian tahun yang lalu, saya masih ingat, itu ada pemimpin PPK, PPK itu pemuda, Kristen, itu ada seorang gadis, yang mimpin nyanyian, dia bilang, sekarang ini, kita langsung nyanyi, Yehovanisi, 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 lalu, mengundang Pak Solomon, untuk kasih ceramah, saya naik situ, saya langsung, soalnya saya sudah tidak nyaman, duduk di bawah, saya panggil itu, saudari ke depan saya, saya akan tanya, kamu tadi mimpin, Yehovanisi itu dari mana lagunya? nah, dia jawab, dari kaset, kaset yang dari mana, dikasih orang, orang yang nyumbang kasih saya, dari mana orang itu? tidak tahu, pokoknya orang, abon, lalu, Yehovanisi ini, ngomong apa? dia tidak tahu, kalau begitu, kamu mengajari orang nyanyi, tidak tahu asal usul, tidak tahu tujuannya, tidak tahu isinya, lalu kok berani mengajari orang? lalu dia minta maaf, saya bilang, mulai hari ini, jangan lagi, mengulangi, apa yang sudah diperbuat, jadi semua nyanyian, yang dinyanyikan, itu harus tahu, asal usulnya dari mana? buku KPPK, itu bukan satu hal, yang mudah sekali, jadi itu juga, merupakan, semua gereja, Mandarin, memakai, di Indonesia, sampai, sudah terkenal, sampai di Amerika, di seluruh dunia, itu memakai buku itu, ini hanya, hanya, golongan, nyanyian lagu, tetapi, yang paling penting, itu mendirikan sinoda, itu artinya, puluhan, sekian puluh gereja, yang masuk, di dalam sinoda, banyak gereja, yang saya memberikan nama, ya, waktu itu, saya memberikan nama, gereja Kristen Abdel, ya, tentu saya yang dirikan, jadi gereja saya, menjadi pendiri, waktu itu adalah, Abdel, saya kasih nama, Trinitas, kemudian, penggabungan kedua, dari, Abdel, yang saya kasih nama, Gloria, Gloria, seperti nama aku, kemudian, yang ketiga, adalah, dari Bali, namanya, gereja Abdel, Kristen Abdel, Sion, Keempat, itu dari, Propolinggo, gereja Kristen Abdel, Anugrah, Propolinggo, kelima, itu, gereja Kristen Abdel, Immanuel Lawang, keenam, Immanuel Malang, ketujuh, baru, Elyon, Elyon, oke, ya, ketelapan, itu Cengkong, kesembilan, apa, segitu, banyak sekali, ya, oke, Pak Tong, boleh jelaskan sedikit, ini ya, kalau saya mau cerita, dengan singkat, itu, adalah, bertahap, pertama, saya itu, ingin, pertama itu, saya ingin, jadi anggota, paduan suara, di buku saya itu, ada tulis, cita-cita pertama, kira-kira, tahun 53, 54, saya berhasil, kemudian, tahap kedua, saya ingin, menyanyi, nyanyian, yang sudah ditampilkan oleh, seorang pemusik, ya, yang tertarik, saya tertarik sekali, dengan nyanyian, yang dia mengajar, jadi saya, ikut, untuk nyanyian, nah, di, di, suatu proses, mencapai, cita-cita saya itu, itu mengalami, suatu, kesedihan, karena apa, karena kita, berempat, ikut, paduan suara, di, suatu, konser, empat orang ini, kita, dipanggil, empat-empat, dia dipanggil, kita itu, merasanya, hebat sekali, kok bisa dipanggil, sama kondaktornya, itu adalah, Belanda, Indo ya, memang, dia pemusik, yang hebat, kita senang dipanggil, lalu kita tanya, dipanggil, itu untuk apa, dia bilang, iya, soalnya empat-empat ini, suaranya kebanteran, jadi, mesti, di, 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 penjelasan, supaya, nyanya, suaranya, yang lebih, halus, iya, lebih mulus, gitu ya, itu kan, satu, satu, apa itu, namanya, bukan serangan, tetapi, pengoreksian, yang, sangat menyediakan, tapi, karena itu, kita, akhirnya, berhasil, ikut konser, dengan baik, dan, sampai sekarang, kita masih, mempunyai, kesan yang, mendalam, kemudian, di dalam, beberapa, puluh tahun kemudian, saya, mengajar, paduan suara, pakai, bahan-bahan, yang tempuh hari, berapa puluh tahun yang lalu, kita diajari oleh, orang Belanda itu, ya, kemudian, ketiga, tahap ketiga, saya ingin, bisa, memimpin, konsep sendiri, ya, itu juga terwujud, keempat, saya ingin, mempunyai, satu, orkestra, yang, ring, yang, biasa saja, saya mengerti sedikit, itu, akhir saya diundang, ke Bandung, ke Bandung, untuk memimpin, juga, terwujud, wah, saya merasa, saya juga, sudah berhasil, ke tahap keempat, itu, terus, karena, konser, yang di Bandung, itu, saya merasa, banyak sekali kurang, jadi, saya ingin, maju lagi, ke tahap kelima, kelima, saya diundang, ke Jakarta, untuk, mengajar, paduan suara, ya, secara singkat, itu juga berhasil, yang mendengar, konser, yang saya mimpin, sampai, lima ribu orang, saya juga berhasil, jadi, tetapi, saya evaluasi, itu masih kosong, alamkah baiknya, kalau satu hari, saya memimpin, sebuah orkestra, yang saya, dirikan, yang saya ngajar sendiri, yang saya koreksi sendiri, supaya bisa selesai, jadi, sampai tahap kelima, adalah, tahun, 1991, tetapi, 1996, saya berhasil, menciptakan, Surabaya Sinfoni Orkestra, dan, di dalam, penciptaan, Surabaya Sinfoni Orkestra, tentunya, ada, pekalnya, 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 yaitu, saya telah, memimpin, paduan suara, itu, hampir, 35 tahun, 35 tahun, tanpa, upah, tanpa, gaji, ya, tanpa, satu award, dan lain-lainnya, saya free, ngajar, paduan suara, di, sekian, puluh gereja, bahkan, kalau di dalam, pespalawi, dihitung, saya sudah memimpin, 140, paduan suara, saya baru, mendirikan, Surabaya Sinfoni Orkestra, jadi, tanpa, ada, pendukungnya, tanpa, ada, gajinya, sampai, pada, terakhir, mencapai, tahapan terakhir, yaitu, semua, keinginan saya, itu, terwujud, oke, saya sudah, waktu itu, tahun, 96, saya sudah usia, hampir, usia 60, saya baru mendirikan, SSO, Surabaya Sinfoni Orkestra, jadi Pak Tong, saya penasaran nih, dari 1 sampai 5, cita-citanya Pak Tong, yang sudah tercapai, nah, waktu Pak Tong, mendirikan SSO, pada tahun 96 ini, itu, yang memberanikan Pak Tong nih, apa gitu loh, benar-benar, apa ya, boleh sedikit, berbagi cerita deh, kan pada saat itu, teknisnya, bagaimana persiapan semuanya, mungkin, apa yang akan Pak Tong hadapi, kan Pak Tong belum tahu nih, bagaimana, reaksinya penonton mungkin, atau apapun itu, nah itu, apa yang membuat, benar-benar Pak Tong yakin, mengadakan itu, misalnya, begini loh, jawabannya, tidak seperti, pertanyaan yang, menjadikan, ngambang, dari, mungkin Pak Tong itu, merasakan, kurang yakin diri, salah itu, misalnya, saya bikin, konser di Malang, yang semua orang, menganggap, ini, ini, ke Malang ini, gedungnya begitu besar, siapa yang nonton, ya toh, ternyata, bukan itu, masalahnya, karena saya di Malang ini, sudah mengajar, 30 tahun, ya toh, begitu, saya di sana, bikin konser, pasti, penuh, ya, karena ini, Pak Solomon yang bikin, gitu loh, nah ini, karena, di Indonesia, waktu itu, belum ada, orkestra, begitu, saya dirikan, orkestra, itu, semua orang penasaran, ingin tahu, semua datang, bukannya, merasakan, derdek, atau, khawatir, tidak ada yang datang, begitu, malah, maka saya bilang, itu, derdek, atau tidak, yakin itu, akan berhasil, atau tidak, itu, mulai dari, konser kedua, ketiga, yang pertama, bikin konser itu, semua orang, berdatang, konjen, wartawan, televisi, semuanya minta, untuk hadir, ya toh, jadi, kelihatannya, suatu, hal yang, sangat-sangat, positif loh, ternyata, tidak, karena, orang Surabaya itu, mempunyai, suatu, kebiasaan, kalau sudah tahu, wis, wis, tahu kok, tidak usah, kedua, tidak usah, ketiga, juga tidak usah, saya, mesti pakai, strategi, untuk, mengatasi, semua, keraguan, keraguan, dari mereka, bukan dari saya, terus, mulai, dari konser keempat, selalu, penontonnya penuh, sampai, terakhir, yang konser, 97, 98, tetap, penuh, penuh, penontonnya, iya, berarti, yang boleh, lu contoh, dan lu lihat, bahwa, tadi, pengalamannya patung, ada konser kedua, dan ketiga, itu, malah tidak ada penontonnya, sama sekali, itu lah, atau mungkin, kurang peminatnya, karena, ya, udah pernah merasakan, nonton konser yang pertama, ketika kedua, ketiganya, yaudah, itu lagi, tetapi, yang aku lihat, dari pengertian, dan penjelasannya patung, adalah, keteguhan hati, persistennya patung, tetap menjalankan, terus, apa yang patung, memang, mau jalankan, ya patung, sehingga, sampai sekarang, sudah menghasilkan konser, yang, apapun itu, gitu ya, apapun, apapun, apa namanya, apapun cobaannya, apapun halangannya, itu, namanya, keteguhan hati, yang sangat, besar, dari seorang, Bapak Solomon Tong, untuk mengadakan konser itu, walaupun, ternyata, seorang Pak Solomon Tong, ini, pernah ada galangnya juga, ya patung, ya, ketika di, mungkin, bisa aku katakan, itu agak sedikit, mengecewakan, kah di konser itu, tapi patung, tetap, terus menjalani konsernya, ya patung, ya, begini, loh, sebetulnya, saya sebelum jawab, itu, saya harus, memberi penjelasan, itu adalah, karakter, karena, apa karakter, saya selalu, mempunyai, suatu, suatu, tantangan, yang barang, yang tidak berhasil, bukannya, dikurangi, bebannya, tetap, tetapi, kalau mau berhasil, ditambah lagi, bebannya, sehingga, mau, tidak mau, itu, bebannya, kalau ditambah, dia harus, lebih berjuang, misalnya, saya mengajar, paduan suara, misalnya, atau mengajar, orkestra, kalau, mengalami, kemacetan, karena, faktor, kesulitan, saya tidak akan, mengambil, batalkan, nyanyian itu, atau lagu itu, tidak, saya malah, menambah lagi, lagu yang baru, supaya, yang lama ini, ditambah lagi, lagi yang baru, supaya, dia itu, yang lama ini, kekator juga, gitu loh, jadi, itu adalah, karakter saya, itu, kalau mengalami, hambatan, bukannya, mengurangi, bebannya, tetapi, menambah, bebannya, supaya, dia, lebih berjuang, lebih berjuang, ini, salah satu contoh, yang sangat luar biasa, nih, bahwa, ya, jangan gampang menyeram, mungkin, anak-anak, jaman-jaman sekarang, ya Pak Tong, ya, jaman-jaman milenial sekarang, kalau, sudah melihat tantangan, malah, lebih baik, kalau bisa, dikurangin, kalau bisa, curang, kalau bisa apa, tapi ini, malah, dari, keteguhan hati Pak Tong, dari, ketidak mudah menyerahnya, seorang Pak Tong, kita bisa melihat bahwa, ada satu pribadi, yang luar biasa, kasih contoh ke kita, nih, bahwa, tantangan itu, justru dihadapi, justru tantangan itu adalah, ayo, kita, facing tantangan itu, gitu, kita lewatin tantangan itu, karena, kalau misalnya, kita persisten, di tantangan itu, kita pasti akan mendapatkan, value yang lebih baik lagi, pengalaman yang lebih baik lagi, bahkan prestasi yang lebih baik lagi, untuk kehidupan kita, gitu ya Pak Tong ya, yang aku lihat, wah itu, keren banget, terus tadi Pak Tong, ngomongin tentang paduan suara, aku pernah nonton nih, Youtubenya, tentang, orkestranya Pak Tong, musik konsernya Pak Tong, disitu ada paduan suaranya juga, itu paduan suaranya Pak, Salomontong juga kah, yang mengajarkan, sampai adanya paduan suara, itu, begini loh, paduan suara itu, adalah Surabaya, Oratorio Society, yaitu, komunitas, pencinta nyanyi, ya, jadi itu, didirikan, untuk, menjadi mitranya, SSO, kalau mitra, itu adalah, itu adalah tujuannya, untuk, nampil bersama, keluar bersama, istirahat bersama, jadi, tidak ada lagi, tawar menawar, tentang, berapa dia harus dibayar, berapa, dia harus, membayar, bukan, komunitas saja, jadi, misalnya, SSO, kita ada aturan, untuk membayar mereka, tetapi, kalau SOS, tidak ada, tidak ada, karena, mereka, dijadikan mitra, ini adalah, intinya, dari, perbedaannya, dua, dua, organisasi ini, dalam satu, buah komunitas, paduan suara, itu, apa sih, Pak Tong, rahasianya, bisa, seperti itu, gitu loh, begini loh, semua, paduan suara, itu adalah, suatu, pelayanan, yang sulit, sulitnya, kenapa, karena itu, memakai, orang-orang, yang pakai mulut, banyak, ngocenya, pintar, ngomong, bahkan, dia, lebih pintar, ngomongnya, daripada, dia nyanyinya, ya, jadi, itu, sulit sekali, ini, kesatu, kedua, semua, tergantung, pada, pemimpinnya, kenapa, paduan suara gereja, kebanyakan, merotoli, semua, kenapa, itu, perlu, dicari, tahunya, karena, pemimpinnya, pemimpinnya, gimana, pemimpinnya, kalau, orang datang, terlambat, dia marah-marah, dia, ngomel, dia, menyalakan, paduan suaranya, ini, itu, kok, datang, tapi, kalau, dia sendiri, ada ke, kepentingan, ada halangan, dia, tidak pernah, marah, sama, tapi, saya, dikatakan, sampai, sekarang ini, saya, mimpin, paduan suara, sudah, sekian, puluh, tahun, tidak, pernah, saya, terlambat, ada, anggota, yang, jalan, sampai, berapa, kilometer, untuk, datang, jalan, kaki, ya, dari, tambak, sari, itu, berapa, kilometer, ke sini, latihan, abis itu, jalan, kaki, lagi, pulang, ke, tambak, sari, ada, yang gitu, karena, merasa, dia, dihargai, ke, satu, kedua, dia, mendapatkan, sesuatu, dari, yang, dia, ikut, jadi, saya, harus, memenuhi, harapan, mereka, begini, begini, manusia, harus, menciptakan, suatu, suasana, yang selalu, menganggap, mereka, menanggap, menanggapi, sebagai, mereka, utang pada saya, saya, menanggapi, saya, utang pada mereka, saya, berusaha, mencari, kesempatan, untuk, membalas, mereka, mereka, juga, mencari, usahanya, kesempatan, untuk, membalas, kepada saya, jadi, balas, membalas, bukan, bayar, utang, bukan, katakanlah, kalau saya, sama mereka, itu, saya, sebagai, seorang guru, saya, harus, memberi, pelajaran, pendidikan, pengajaran, yang pantas, kepada mereka, sehingga, mereka, merasa, dapat, sesuatu, tapi, kebalikannya, mereka, juga, merasa, loh, saya, sebetulnya, saya, ini, siapa sih, kok, dihargai, gitu, saya, mesti, balas, kepada, Pak Tong, jadi, apa ya, tidak, tidak pernah, habislah, perhatian, berkat, yang selama ini, dan itu, tidak pernah berubah, bahkan, semakin hari, mungkin, semakin bertambah, ya, Pak Tong, yang tidak pernah, diduga-duga, Pak Tong, diberikan ini, diperhatikan ini, diberkati ini, gitu ya, Pak Tong, betul, itu, dari segalanya, dari keluarga, mungkin, Pak Tong, berkat, yang, Pak Tong, bisa share, ke kita, ini, loh, ya, Pak Tong, setiap hari, bilang, bagaimana bahagia, kita punya dua anak, setiap anak, punya satu, hal yang pertama, punya anak, laki satu, ibu, sebenarnya, mesti pikir, telpon sama dia, kalau dengan suaranya, ya, seneng, biarpun anaknya, nakal, lebih seneng, gitu, kedua, itu, Emma, Emma, itu, kalau Emma, ngomong aja, gitu, kita tidak, rasanya terhibur, senengnya, bukan main, kalau dia pergi, kita itu, kepikiran, kangen, ya, kangennya, gitu, nah, ini, di dalam keluarga, terima kasih, selamat ulang tahun, Bapak, Salamontong, Pak Anggur, sehat selalu, diberkati Tuhan, apapun yang Bapak kerjakan, apapun yang Bapak sudah capai, selama ini, itu semua berkat, dan anugerah Tuhan, yang luar biasa, untuk kehidupan Bapak, Salamontong, salam hangat, untuk keluarga, ya Bapak, terima kasih, anak-anak, cucu semuanya, terima kasih, bukan berkati, terima kasih semuanya, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati,